Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Sebetulnya kita udah selesai week 4, banyak hasil yang mengejutkan apalagi ini salah satunya nanti yang bakal kita bahas dan hasil-hasil lain yang ditayangin sama Mula TV. Dan seperti biasa, weekly review balik lagi sama Noha di sebelah kanan gue, lalu di bawah gue ada Oka, dan balik lagi ini Fadil Ohayo yang setiap power ranking selalu naruh coach di peringkat 1. Ini apa ceritanya ini? Enggak, sekarang dia lagi seneng banget nih Fadil, lagi seneng banget nih sekarang nih. Berapa seneng? Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, tau gak, tau gak, tau gak, tau gak, oke, 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 oh iya. Karena, iya karena tim jagoannya ini dengan sangat-sangat mengejutkan, mengalahkan, ntar dulu, tapi ntar aja ya, ntar aja ntar kita review. Nah, kita mulai nih week 4 review gak bakal lama ya. Nah, cuman sebelum kita mulai, gue mau mengabarkan sebuah breaking news yang tim jagoannya ada disini salah satunya. Karena, orang yang meng-trade D'Andre Hopkins ke Cardinals, akhirnya dipecat juga, kongret buat Oka, akhirnya Bill O'Brien dipecat. Berarti, akhirnya ya, gimana reaksi lu pas tau Bill O'Brien dipecat? Ya, seneng lah, pagi-pagi gitu bangun, terus tiba-tiba liat berita, Bill O'Brien dipecat, wah udah kayak, mimpi apa gue kaya. Gila ya, berarti lu makin happy ya? Belum, belum. Oh, belum, belum, belum happy ya, karena lu nompat ya. Belum happy, belum nompat ya, aduh. Nah, jadi, ya, breaking news, tadi itu, tadi pagi ya, tadi pagi Bill O'Brien resmi dipecat, setelah berapa musim ngelatih, dan jadi GM Texans, berapa? Kalau ngelatihnya dari 2014. Oh, 2014, ya. Maren, dia-nya dari 2014. Jadi, GM-nya? GM-nya dari 2019. Hmm, oke, oke, oke. Nah, jadi, apakah Texans akan 12 winning streak langsung biar masuk playoff? Nah, kita liat aja ntar ya. Nah, insya Allah ya, amin. Amin. Nah, yaudah, langsung aja kita mulai week 4 review, gue bacain skor-skor yang gak ditayangin ya. Itu, pertama, Cardinals Panthers. Yang menang Panthers, wah, ini kenapa Cardinals tiba-tiba ya? Awalnya ngegas, tau-tau sekarang kalah dua kali beruntun ini. Nah, cuman ini uniknya, Panthers ini 2-0 musim ini tanpa Christian McCaffrey. Jadi, gimana ini? Ini kan selesai McCaffrey bintangnya Panthers, tapi tanpa McCaffrey unbeaten lho. 2-0 sekarang. Wah, menarik ini ya Panthers. Nah, next, Coltsawan Bears. Nah, ini Colts tim nomor 1-nya Fadil Ohio di power ranking. Menang tapi, 19-11. Nah, ini, nah, tuh kan lagi-lagi lho defense-nya. Defense-nya Colts cuman allowed 28 rushing yards lho. Tuh. Ini tiba-tiba defense-nya semeledak ya, padahal banyak yang cedera lho. Cuman meledak banget nih defense-nya ya. Nah, itu paling dikit dalam 1 match sejak 2009. Wow, gila Colts. Congrats buat fans Colts. Terus, ini Jaguars Bengals. Akhirnya Bengals menang ya. Akhirnya. Akhirnya Joburo menang. Akhirnya Joburo menang. 25-33 menang Bengals. Terus, Saints lawan Lions yang menang. Saints 35-29. Ini Lions, fakta menariknya, kalah 6 game beruntun di mana mereka mimpin 10 plus poin. Suhan. Duh. Ini ibaratnya Falcons versi ini ya, versi on budget ya. Apa jadinya kalau Falcon ke lawan Lions? Kenapa? Apa jadinya kalau Falcon ke lawan Lions? Wah, itu tadi-tadi kan siapa yang paling bagus belum delete-nya udah. Tadi yang mau ngelit jadi ya. Duel tim caur. Aduh. Nah, next. Ini, nah ini tim yang tadi pagi baru pecat pelatihnya. Ternyata tadi pagi kalah lagi. Malah ngasih Vikings. Way pertama. Vikings, I want to Xen menang Vikings 31-23. Dalvin Cook, 6 rushing touchdown dalam 4 game pertama. Itu paling banyak kedua dalam sejarah Vikings. Wow, Dalvin Cook. Yang masang Dalvin Cook di fantasy gokil nih pasti poinnya. Nah, next. Ini Seahawks lawan Dolphins. Seahawks menang 31-23. Seahawks, nanti kita bakal bahas ya. Seahawks ya. Oh iya, betul. Seahawks nanti kita bahas. Sorry, tadi gue sempat baca. Maaf-maaf. Nah, next. Ini Ravens awan tim yang gak punya nama. Tim Washington Football Team menang Ravens 31-17. Ini Ravens 20 plus poin dalam 27 game beruntun. Wow, ini streak paling lama dalam NFL. Terus Giants lawan Rams yang menang. Rams 17-9. Ini Rams ini, kalau misalnya week kemarinnya kalah. Week selanjutnya ini dia rekornya 11-4. Kalau ini ya, kalau week kemarinnya kalah ya. Ini sejak 2017 loh. Tuh, tim Noha tuh. Congrats ya, timnya Noha nih. 3-1 sekarang di NFC West. Eh, NFC West, sorry. NFC West. NFC West dong. Terus, Bills. Masih unbeaten di AFC East. 32-3 lawan tim jagoannya Chef Juna. Gokil sih. Gue aja tangan sama Bills kemarin. Bills, 4-0 start pertama kali sejak 2008 itu. Marshawn Lynch, Bismuth masih ada di Bills. Gila kan, emang. Gila. Nah, terakhir ini game yang ditunda. Patriots lawan Chiefs. Kita, maaf ya kita gak review karena gak ditayangin juga. Chiefs menang 26-10. Ya, Patriots karena sayang sekali ya. Cam Newton kemarin positif COVID-19. Jadi diganti sama Brian Hoyer. Dan Brian Hoyernya ngaco banget. Terus diganti jarak sitem. Nah, tapi abis itu ngasih pick six. Udah. Nah, ini Chiefs menang 9 dari 10 game terakhir. Dengan jarak 10 plus point termasuk playoff musim kemarin. Nah, jadi itu game-game yang kemarin main di week 4 yang gak ditayangin. Yang bayi itu karena kemarin pemain dan staffnya Titans ada yang positif COVID-19. Jadi, gamenya ditunda kok week 7. Jadi, buy-nya itu dipake di week 4. Titans sama Steelers ya, tim jagoan gue ya. Jadi, langsung aja kita mulai ininya. Match-match yang ditayangin. Pas di ini ya, kemarin di Thursday Night Football. Hari Jumat kemarin. Broncos lawan Jets. Yang menang Broncos. Akhirnya Broncos menang. Tanpa drew lock. Ini menurut gue juga gamenya ya gimana gitu ya. Karena juga ini Broncos yang start ini kan. Yang start ini Brad Ripen. Bukan si Driscoll. Iya, Brad Ripien. Iya, Brad Ripien bacanya ya. Oh, Ripien ya. Nah, ini Melvin Gordon ya. Mainnya gokil ya. 23 kali lari, 107 rushing-nya, 2 touchdown. Gak ada Korten Sutton. Tapi Jerry Judy yang bikin catch-nya most itu. Terus abis di most, lawannya diliatin gitu lagi. Wah, gila. Sadis ya, Jerry Judy ya. Ngeri ya. Tapi yang bagus itu kemarin tim Patrick. 6 receiving, 6 kali nangkep. 113 receiving-nya, 1 touchdown. Terus defense-nya ini. Wah, defense-nya lumayan ini ya. Sadis ya ke Sam Darnold. 4,5. 6 kali sec. Bradley Chap, 2,5 sec. Tapi kemarin sempat cedera ya. Tapi masih bisa main. Nah, Dil. Pak Dil, ini gimana, Dil? Kondisi QB-nya berongkos gimana nih? Yang bener seharusnya selama Drulock cedera, pasang Brad Ripien apa Jeff Driscoll? Tapi kemarin Ripien juga bikin 3 interception masalahnya. Menurut gue, interception-nya gak bukan salahnya Ripien sepenuhnya ya. Pertama yang kedua sama yang ketiga kalau gak salah. Yang pertama oke lah. Itu emang ada masalah. Tapi menurut gue si Brad Ripien ini, dia bisa ngelempar cukup bagus lah at least. Tapi emang, apa ya, nontonnya kemarin tuh ya gampang-gampang susah gitu. Bikin sakit mata juga. Gak ada talent-talentnya dikit banget gitu. Iya, bener-bener. Tuh, itu nontonnya tersengsara gitu loh. Iya. Emang ya mau gimana lagi, dua-duanya masih winless team gitu kan. Ya, menurut gue Brad Ripien mainnya cukup baik. Menurut gue kayak touchdown-nya ke si tim Patrick itu, kayak dia tau harus ngelempar kemana dan bisa ngelempar dalam tight window gitu. Jadi menurut gue, ya gak akan menang banyak. Tapi opsi terbaiknya saat ini masih si nomor 4 itu. Ripien ya? Yep. Nah, kalau ini deh, Nuha deh. Nu, kan lu rookie analis gimana menurut gue? Jerry Judy yang kemarin bikin touchdown-nya tuh most gitu. Most, terus diliatin lagi. Aduh, too much itu Judy. Coba gimana menurut gue Jerry Judy kemarin? Ya, kalau menurut gue sih Jerry Judy kemarin ya, dia bisa lah buat menjadi number one receiver-nya di Wood Nugget sih, sorry. Denver Gronkos ini ya. Karena kelihatan banget dengan quarterback cuma sekelas Brad Ripien aja, dia masih bisa excel to the best performer-nya dia. Jadi ya, ya, selama mungkin masih sama Brad Ripien, mungkin gak akan banyak produksinya, mungkin gak akan terlalu banyak. Cuma ya, kita berharap aja sih dia bisa ngebantu lah, at least dengan offense-nya Brongkos yang masih acak-acakan dengan banyaknya pemain dengan cedera, kayak Nuha Fenn sama kayak Jay Hamler cedera. Ya, semoga dia yang bisa step up lah sih si Jerry Judy ini. Oke, nah. Kak, kalau dari ini, kalau Jets-nya gimana? Sam Darnold yang kemarin bikin rushing touchdown-nya keren banget kan? Yang tiba-tiba ketularan jadi Lamar Jackson. Cuma dia kalah, gimana dong? Gimana maksudnya nih? Kalau Jets as a whole sih, kayaknya masih acak-acakan juga sih. Kayak kata Padua tadi. Dengan, ya, Darnold juga kemarin juga sebenarnya akurasinya parah juga sih. 23, 4, 42 berarti hampir 50-50 ini ya. Jadi hampir 19 kali mistest. fast, ya. Dan ya, cuma 230. Dan tadi lu bilang tadi, berapa seks tadi? Dari Broncos? Tadi itu 6 seks. 6 seks. Nah, itu pun juga udah ngegambarin betapa rusaknya dari offensive line-nya New York Jets. Dan defense, kalau untuk defense, gue rasa nggak seburuk yang orang kira nggak, yang bener-bener worst in the league banget sih. cuman ya, mereka masih cannot really cover the press. Run defense-nya juga ya, masih so-so. Mungkin nggak sesuai yang gue prediksi waktu awal musim yang kita prediksi, bahwa gue bilang New York Jets bakal ada improvement. Ternyata gue salah. Ya, gue salah. Gue salah. Dan juga, dan yang paling mengkhawatirkan juga kemarin diberitain kan bahwa beberapa kali ada unnecessary roughness dari defense-nya Jets kan. Ah, iya, iya. Dan itu mungkin lebih jadi sumber masalah juga karena ya defensive coordinator-nya ya lu tau kan namanya si Greg William. Si Greg ya, itu kurang aja tuh orangnya. Wah, itu kalau lu tau story-nya itu kacau tuh orang emang. Masa nyuruh pemainnya ya? Gila apa? Iya. Udah dari jaman 2009 tuh sebenernya. Iya, 2009. Jadi mengkhawatirkan sih, mengkhawatirkan banget untuk Jets. Jadi dan mungkin kalau misalkan lu nanya Adam Oh. Oke. Nah, ini mungkin Oka lagi nge-freeze bentar cuman nah, gue mau loncat ke ini ke Jets itu rookie-nya yang kelihatan juga. Cuman ini ya apa kemarin tuh yang lumayan si Pierre Desir ya. Pierre Desir kemarin dua interception salah satunya pick six ya. Nah next week ini Jets Jets itu next week bakalan lawannya itu Jets lawannya Cardinals nah terus kalau ini kalau si Broncos Broncos itu next week lawannya Patriots waduh Patriots ya nah tapi try it deh deal kalau dari lu quick deh kalau menurut lu apakah saatnya Adam Gaze dipecat apa gimana? Menurut gue writing on the wall-nya udah ada ya maksudnya kalau lihat performa terus lihat hasil secara keseluruhan gak ada alasan buat untuk tidak memecat Adam Gaze cuma ya tinggal ngeliat kestabilan timnya kayak apa kayak apa yang perlu dievaluasi kayak misalnya kalau mecat sekarang nge-hire depannya apa plannya gitu kan kadang-kadang kalau misalnya yang mencet sekarang terus mau pakai interim lah apa perlu pakai interim kayak itu kan berarti harus kayak nge-evaluasi siapa yang jadi kandidat buat next time-nya kan kayak misalnya Greg William kan udah pernah pegang tim sebelumnya gitu kan jadi gak gak ada yang perlu dievaluasi gitu kalau mau dipecat apa pecat semuanya atau gimana paling tinggal itu aja sih menurut gue kalau kayak dipecat sih ya ya sudah kayak sudah hampir pasti gitu cuma tinggal kapannya aja nah quick note menurut lu Adam Gess apakah perlu dipecat apa gimana Adam Gess kalau menurut gue sih tinggal menunggu waktu aja sih maksudnya dengan dia kan ini startnya 04 ini udah 2 kali tahun lalu kan udah ini kan udah second consecutive lah 04 start ini jadi ya maksudnya kan Jets ini kan juga expecting more expect more from Adam Gess tapi ya he doesn't deliver ya menunggu waktu aja sih oke nah berarti ini kebetulan gue liat Oka udah balik lagi jadi sebelum kita reconnect lagi karena kan kalau lo nonton pasti ini kok tiba-tiba kepotong gini jadi buat next match ini kita bakal bahas matchnya itu Charges lawan Buccaneers si bapak tua Brady lawan si anak muda Justin Irbert tapi kita nonton dulu pesan-pesan berikut ini ya bagi abis tadi match pertama kita udah review next kita bakal nge-review Charges lawan Buccaneers yang menang Buccaneers 38-31 ini kayaknya kalau diliat mainnya Brady udah nge-clop banget sama receivernya ya ini Brady di statsnya ini dia bikin 5 touchdown dan itu touchdownnya ke-5 receiver berbeda loh kayak dia mirip-mirip main di Patriots ya mirip-mirip ya nah terus ini Mike Evans yang yang we kemarin apa jadi kayak Inzaghi berarti ya dapet bola itu aja 2 receive 2 yards 2 touchdown nah kemarin dia bikin 7 kali nangkep 122 receiving yards 1 touchdown masih tanpa ini ya masih tanpa Chris Gatwin yang cedera ya nah terus interceptionnya ada satu dari defense-nya Buccaneers terus defense-nya bikin 1-2 sec salah satunya dari Shaquille Barrett nah gimana nih deal menurut lo Brady sekarang 30 eh sorry 30 complete dari 46 kali lempar 369 passing yards 5 touchdown 1 interception interception juga pikset kalau gak salah ya nah gimana di awal-awal gimana menurut lo bahkan ya sekarang enak banget ya nonton Brady kayak ada perbedaan kualitas gitu sebelumnya kan nonton tadi kan nonton apa namanya jasa mabrongkos sakit mata nonton 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 Brady main keliatan kalau dia apa namanya comfortable gitu di dalam offense kayak lu bisa lihat kalau Brady nunjuk-nunjuk LB kan dia terus dia ngeliat-ngeliat dulu terus dia nge-snay bola dan dia beneran kayak kerasa kayak tau dia harus ngelempar kemana terus apa namanya sebenernya ada feelingnya mirip-mirip kayak ini sih mirip-mirip kayak apa kayak tim Patriots pada umumnya gitu kan jadi tiba-tiba ada Chris Hogan nge-catch dua TD gitu kan dari antar berantah tiba-tiba running back-nya antar berantah juga siapa namanya gak tau kita tiba-tiba bikin TD gitu Brandon Bolden ini juga gue senengnya di Buccaneer sekarang ini ada duo wide receiver Justin Watson sama Scottie Miller waduh waduh ada random lagi iya random lagi udah pemain super random entah dari mana terus Scott Miller nangkepnya banyak sering di target ada satu tuh deep target ke Scottie Miller siapa lagi jadi seneng aja lihat Brady main di level yang tinggi lagi dalam kondisi bagus oke nah kalau ini kan kemarin kan Antoine Winfield Junior itu dapet defensive rookie of the month September tadi itu eh kemarin tuh dia bikin dua tackle nah menurut tuh gimana nih Antoine Winfield Junior kemarin kalau menurut gue sih dia ini udah bisa menjadi tandem yang bagus lah dengan dia bersama Lafonte David dengan Devin White dia udah maksudnya udah bisa beradaptasi dengan skema defensenya si Buckner dengan dia dapet dengan dapet gelar defensive rookie of the month berarti emang dia memang expected to be there karena memang bagus secara pemainan bagus secara eye test juga bagus secara stat sih memang gak terlalu mentereng ya secara stat tapi dia memang menjadi salah satu kunci untuk apa untuk defensive Buckner ini untuk stop the running game gitu sih oke nah ini Kak Justin Herbert menurut tuh kalau gue nonton Justin Herbert kemarin mainnya gokil sih bagus loh bagus loh gimana Kak Okadul abis itu gue kenua loh karena kan kebetulan Justin Herbert juga rookie nah gimana Kak untuk ukuran rookie sih bener-bener hebat performnya bagus banget kemarin di Buckner Sound Chargers dia kalau gue bacain setnya jadi dia 20 dari 25 ke 250 yard 3 touchdown 1 pick tapi ya picknya itu karena emang udah di akhir-akhir dia emang lagi ngejar ya ketinggalan ya it's not as bad as it seems yang kosli itu kan dari Chargers kemarin adalah mereka fumble fumble kalau untuk Herbertnya sendiri it's a great thing ini emang pertanda bagus juga jadi mungkin trendnya bakal naik-naik terus sampai ke beberapa pekerjaan ke depan mungkin dia bisa jadi salah satu frontrunner untuk offensive rookie of the year oke nah Nuh gimana Jatin Nubat ya kalau misalnya dilihat dari permainan dia dari lawan Buckner sekemarin dia udah maksudnya udah exceeding expectation from the draft kan emang di draft itu memang dia ekspektasi sebenarnya kan bakal ya sit out dengan keadaan Charger Taylor tapi cuman karena Charger Taylor quote-unquote ada malpraktek katanya sih itu kasihan sih sebenarnya tapi ini tapi dengan dia bikin statsnya yang cukup dengan 20 per 25 290 yang tinggal dan interceptnya sebenarnya ini sih interceptnya Justin Terbert itu kalau kata gue itu masih menjadi salah satu weakness-nya Justin Terbert jadi dia ini belum terlalu bisa baca read defense ketika situasi lagi under pressure maksudnya under pressure pressure-nya benar-benar gede banget apalagi di akhir-akhir quarter itu nah ketika dia lagi under pressure-nya benar-benar cukup kulit dia tuh masih belum sanggup untuk membaca read defense yang oke makanya jadi interceptnya dia terakhir itu gagal itu tapi sebenarnya kalau mau dia ini sebenarnya untuk throwing under pressure dia udah bagus udah bagus banget gitu jadi tiga touchdown-nya Justin Terbert ini semuanya dari under pressure under pressure di pocket tuh ya Justin Terbert udah bisa mengatasi kelemahannya dia kan di college waktu dia main di Oregon itu menjadi salah satu kelemahan Justin Terbert throwing under pressure tuh jelek banget Justin Terbert nah setelah masuk ke changers dan permainan buckles dia udah jauh barat sama meningkatnya tinggal tinggal benar-benar jadi situasi-situasi yang key moment tinggal itu aja sih yang menurut gue terbagi overall udah bagus lah disini oke nah Dilo menurut gue gimana Justin Terbert buat projection ke depannya jadi KB1 Chargers apakah bisa jadi Chargers zaman-zaman ledenian Tom Linson gitu yang bisa masuk playoff atau gimana atau butuh weapon gitu gimana gue seneng dengan dia mainnya maksudnya menurut gue coaching startnya ngasih dia kesempatan yang cukup keliatannya protectionnya memang masih agak ada masalah maksudnya dia sering banget kena pressure tapi di leverage dengan baik menurut gue dengan ngasih dia di trade meskipun pemainnya kita gak ada yang tau namanya siapa Donald Farhan tiba-tiba nongol ada ada satu gue lupa TD2 siapa namanya pokoknya ada lah main-main yang ngebut-ngebut yang downfield emang manfaatin fakta bahwa Justin Herbert nih kalau soal arm strength kita bisa bicarain di level yang gak sama mungkin mendekati lah Josh Allen sama Patrick Mahomes emang dia kalau udah ngelempar jip tuh udah udah begitu lah cuman gue rasa ketika gue nonton gue ngerasa dia belum terlalu dapet crash dari offensive namanya juga rookie ya tapi ketika disandingkan dengan seberangnya quarterback dari Buccaneers Tom Brady keliatan jelas gitu kayak kadang-kadang dia ngasih apa abah-abah buat motion itu kayak teammate-nya nanya dia apa ini apa jadi banyak keliatan bahwa komunikasi belum jelas terus sepertinya ada momen-momen dimana dia gak gak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia scrambling kadang-kadang dia muter-muter gak bener-bener tahu harus kemana itu menurut gue rookie growing pains lah gak ada masalah cuma ya kalau disandingkan dengan seberangnya jadi keliatan jelas banget oh iya masih rookie oke nah next week itu Buccaneers lawannya tadi ya oh Buccaneers mainnya di ini ya main di Terus Dina Football lawan Bears terus Chargers Chargers lawannya di ini di Monday Night Football lawannya Saints 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 baik banget ya ini ya prime time game-nya udah berapa kali 3 ya baik banget ya jadi itu next week-nya langsung aja kita lanjut aja ke match selanjutnya ini Seahawks lawan Dolphin sebenarnya Seahawks 3123 nih Russell Wilson walaupun kemarin bikin satu interception tapi gokil ya harus dapet MVP vote dia kurang ajar banget ya Russell Wilson gak pernah dapet MVP vote nah Wilson ini kemarin 360 passing 2 touchdown 1 interception tapi running back Chris Carson bikin 2 rushing touchdown kemarin juga Tyler Rocket sebenarnya gak terlalu keliatan tapi DK Metcalf wah DK Metcalf gokil ya terus juga defense-nya bikin 2 interception sama 1 kali sec nah Dil menurut itu gimana Dil Russell Wilson apakah masih best quarterback Indian NFL apa gimana menurut gue saat ini ya saingan dia cuma Rogers sama Mahomes jadi kalau menurut gue early MVP race 3 itu gue liat mainnya bagus bersih dan disupport untuk passing war ya itu kan ada hashtagnya di twitter let rush cook let rush cook kalau di sales ini katanya cook nasi goreng mie goreng wah lapar gue kan aduh langsung ngiler gue gue ngerasa udah udah bener ya artinya disupport beneran sekarang sama apa nya sama coaching staffnya diberikan kebebasan Russell Wilson untuk untuk beneran main passing di early down kan kalau dulu si Hobbs tuh run run baru third down ngepass gitu kan kalau sekarang udah berani passing di early down dan kerasa gitu jadi apa namanya Russell Wilson bisa main dengan bersih quick passing game terus kemudian RPO juga jadi gue ngerasa memang penampilannya bagus banget dari minggu-minggu stabil cuman cuman kemarin gue rasa Dolphins bawa game plan yang cukup bagus ya jadi gak gak terus Russell melondak passing 400 plus yard atau 5 touchdown atau gitu gak di challenge oleh Dolphins cuman memang ya namanya juga tim lagi rebuilding ya Dolphins ya gak cukup talentnya di sisi defense buat ngelambatin rush jadi kerasa aja mereka try to challenge some things main coverage terus kemudian pressure gue rasa ada cuma ya again terlalu hebat rush kalau tanpa defense yang punya talent banyak untuk dilambatkan atau diberhenti apalagi kemarin juga Jamal Adam sederah kan iya betul yang ada fotonya dia di rumah pake helm tuh nah kalau ini di Seahawks ini kan juga Dolphins juga kan rookie-nya gak terlalu keliatan ya paling gimana nih kalau menurut dari game kemarin pendapat kalau menurut gue sih sebenarnya yang harus dikritisi dari si Hoff ini itu defense-nya sebenarnya ya soalnya dari tiga pertandingan awal kan si defense-nya si Hoff ini allowed 1292 passing-nya berarti itu pengadap memang dengan datangnya Jamal Adam itu gak membantu banyak apalagi di sisi ini ya air game ya soalnya kan Jamal Adam kan dia memang kelebihannya lebih ke blitzing atau stop stop rushing offense sedangkan passing conference-nya itu defense-nya si Hoff itu sama sekali gak ada makanya jelek banget sih pasalnya jelek ini jeleknya adalah di stoppin passing conference-nya itu nah kebetulan lawan Miami ini ya istilahnya kayak ujian lah buat defense-nya mereka ya oke lah emang Miami offense-nya emang gak bagus-bagus amat tapi ya untungnya aja semenang dengan defense-nya bikin dua intercept tapi memang agak terus yang samping yang harus di benerin lah di secondary-nya si 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 oke nah kak kalau menurutku gimana kak dari Dolphins ini kan sebenarnya poinnya juga lumayan yang 23 ya tapi di quarter 4 juga kasih perlawanan yang lumayan loh tapi gimana dari Dolphins juga kemarin kan Devante Parker kan 110 receiving yards terus bikin satu interception juga kan kemarin kan eh yang tadi kemarin nah lu tuh gimana kalau Dolphins apakah masih ada chance gitu finish di tengah-tengah atau masih ngincer ya cuman kan topik kan dia udah ngambil jatah dari punya lo ya tim lo ya kak ya kak lu 0-4 tapi gak punya first round draft pick tahun depan gimana gimana Dolphins as a rebuilding team sih emang itulah yang bakal dihadapin mereka mereka gak terlalu punya banyak talent walaupun mereka udah invest gede-gedean di free agency mereka Syed Calvanoi terus Byron Jones terus ya ada Emmanuel Okba Shaq Lawson dan lain-lain on defense bagus sih bagus banget bagus banget dengan karena mereka bisa help Russell Wilson dan juga Seahawks offense yang dalam tiga pertandingan sebelumnya itu ya meledak banget dengan mereka tuh pas 6 menit 6 menit terakhir di fourth quarter mereka masih hold Seahawks 17-15 jadi masih ball game banget masih kekejar sampai akhirnya Wilson connect long pass ke David Moore terus mereka touchdown disitu disitu udah ya udah menjauh lah udah mulai momentumnya udah balik lagi ke Seahawks on defense yang yang gue pengen noted adalah Dolphins itu dia bisa limited on big plays on big plays jadi mereka gak allow big passing yards ke big passing play ke receiver gitu jadi beberapa kali juga Wilson coba untuk push ball dan field ternyata gagal dan juga defense nya Dolphins juga tadi bikin minggu kemarin juga bikin interception kan bikin interception dengan Seahian Howard jadi mungkin untuk playoff gak kalau menurut gue gak playoff tapi mereka bisa ya ini masih dalam fase rebuilding mereka mereka masih coba bikin timnya ngejel dulu buat jadi bikin tim yang buat contending mungkin musim depan atau kayak musim depannya lagi terutama mereka udah punya pick banyak kan ya makasih ya itu ya it's a rebuilding team lah it's a rebuilding team dan ya bukan gak perlu harapan yang terlalu gede juga untuk musim ini but gue sih mungkin ngeliatnya musim depan musim depan mereka udah bisa contending dengan talent-talent yang udah mereka dapet dari Drastic sama Free Agency oke nah ini next week Dolphins lawannya 49ers oke kalau si Hawks ini masih coba mempertahankan unbeatennya di prime time game Sunday Night Football on Vikings nah kita lihat nih apakah lagi-lagi Russell Wilson cook nasi goreng mie goreng atau apa kita lihat aja ntar Russell Wilson masaknya apa ya nah ini langsung aja moving on nah ini tuh tuh yang pake headset tuh sunyumnya paling lebar itu karena ini gamenya kalau misalnya kemarin Browns gak bikin two point conversion yang kocak banget itu yang bolehnya di block sama pemain cowboys atau gelinding ke depan kalau misalnya gak dapet itu bisa skorigami itu sebenarnya aduh ini warga skorigami sedih nih tiba-tiba two point ternyata ini skornya 49-38 Browns menang lawan cowboys boys them boys how about them cowboys gue masih apa yang salah sih sama cowboys ya aduh itu kalau ternyata 49-38 itu ternyata pernah sekali terjadi sekali loh pas tahun 2003 2004 itu lo coba deh follow twitternya skorigami deh ah itu warga skorigami sedih banget coba 47-38 itu kan wah itu celebration banget tapi kan untungnya kemarin itu skorigami itu New Orleans Saints yang menang tuh 39-25 itu skorigami nah gimana nih udah langsung deh buat fans bronze deh gimana nih kemarin ini OBJ tiba-tiba kesehatanan bikin 3 touchdown ya apalagi yang di detik-detik terakhir rushing touchdown gila OBJ party iya udah gitu Jarvis Landry bikin passing touchdown lagi wah iya nih Brown sekemarin apakah tidak disangka tidak diduga gitu apa gimana tidak disangka ya sebenarnya lebih banyak chance ya itu artinya mainnya bagus oke tapi gak pada level yang harusnya menang lawan Cowboys kayak kalau dilihat passing game-nya gak ada bandingan yang deck mainnya bagus banget cuma gara-gara sekali strip sack aja momentumnya shift terus kemudian possession berikutnya run udah mau gede zik udah lumayan jauh fumble juga jadi dua kali berturut-turut mereka loss terus ya quick strike bisa TD sekali pakai trick play langsung jarak dua TD dan langsung gak apa namanya gak kekejar gitu itu pun itu pun sempat di akhir di fourth quarter tuh deck mainnya udah kayak kebakaran jenggot aja tuh pas pas dan hampir kekejar kan di terakhir tuh cuma beda skor akhirnya cuma beda 13 poin dan itu within within to possession dan unless gitu karena terakhirnya kita sempat masukin sekali juga kan sebelum TD-nya OBJ itu beneran kayak ini ada kemungkinan kalah gitu dan apa namanya itu gue rasa karena memang gak bisa dipungkiri Cowboys mainnya bagus banget untuk soal offense mereka cuma ya we did enough lah as a team sebagai team bronze oke nah kalau dari defense-nya nih gimana betul Mas Garrett yang bikin 2 sec ke dark press Scott apakah kemarin itu memang bagian kan kalau Mas Garrett kalau dari point of view defense dia di bagian kanan ya nah apakah karena juga banyak banget OL Cowboys yang cedera jadinya Mas Garrett bisa exploit bagian week-nya dark press Scott apa gimana betul enggak ya gue gak ngerasa itu karena cedera iya OL-nya Cowboys lagi shifting gitu karena ada cedera dan problem tapi gue ngerasa bukan itu faktor utamanya gue rasa gue rasa gue masih gak ngerti dari beberapa minggu pertama ini Brown soalnya defense-nya gak kelihatan bagus tapi it always did enough nah ini yang gue gak tau apa memang itu by design artinya ketika butuh pressure terus pressure-nya dimunculin atau enggak gitu karena gue ngerasa mainnya jelek sebenarnya by by normal standard ya artinya pressure-nya gak konsisten get there artinya deck kayaknya nyaman-nyaman aja gitu di pocket-nya cuma tadi ketika butuh kayak minggu kemarin ketika butuh pressure ada pressure-nya terus dapet gitu check fumble rip check terus pas yang kedua dapet fumble dari Zeke gue gak ngerti apa itu cuma gara-gara kita main ngelawan tim yang jelek atau gimana ya I don't know tapi for me mainnya biasa aja oke now gimana betul si dilem kemarin yang bikin dua receiving touchdown walaupun kalah lawan Browns ini ya ya sederhananya sih ya kalau mau di apa teman ya disederhanakan ya dia bagus dia maksudnya dengan kondisi offense-nya Browns eh Browns sorry kalau boss yang acak adut kayak gitu dia masih bisa step up dengan dark presscode yang ya masalah dark presscode ini sebenarnya inkonsisten aja sih dia tuh sebenarnya dia bagus sebagai quarterback bagus banget sebagai quarterback cuman ya pemasalahannya jadi inkonsisten aja kadang throw-nya begini kadang throw-nya begitu ini itu juga bikin orang bingung play action-nya kadang ambur-adul dengan keadaan kayak gitu dengan si dilem bisa produksinya bisa dua touchdown ya itu ya udah bagus lah dengan udah bagus banget gitu maksudnya tanpa perlu analytical-analytical yang macem-macem secara ITS-nya udah bagus maksudnya dengan keadaan dia dengan offense-nya yang berantakan kayak gitu tapi kalau menurut tuh si dilem sekarang receiver terbaik gak dengan raks cedera GUD yang ya mungkin masih lumayan tapi timnya kayak gitu ya kamu juga sebaiknya timnya kayak gitu cuman menurut tuh kalau misalnya disuruh pilih dua nih lu milih GUD apa si dilem buat receiver terbaik rookie sekarang atau ternyata ada lain atau gimana kalau gue ada pilihan lain sih sebenarnya oh siapa iya gue mau nge-milih kalau buat rookie of the week buat gue dari minggu ini itu Justin Jefferson Justin oh Vikings ya ya Justin Jefferson oke oke sabi-sabi nah kak apa yang salah sama Cowboys what's wrong QB-nya udah dikasih franchise tag weaponnya udah ada Zeke si dilem Amari Cooper Michael Gallup kalau titiknya sekarang Dalton Schultz ya kan kemarin juga bikin Tasman Dalton Schultz ya iya coachnya udah pernah juara Super Bowl kalah sama Browns what's wrong with the with them boys apa yang salah sih nih gue nunggu video Scooter McGooder nih iya iya gue juga nungguin tuh ya kalau misalkan Super Bowl championnya sebagai Michael Carter ya karena lu juga di carry sama Aaron Rodgers jadi gue gak ngitung gimana menurut gue kalau Cowboys analisis lu dua fumble dua fumble nya Cowboys itu juga paling costly juga sih yang di quarter yang di second quarter yang Zeke yang fumble sama deck yang kena strip sack jadi dan dua-duanya itu result in touchdownnya Cleveland touchdownnya Cleveland dan sebenarnya Browns sendiri juga udah unggulnya 41-14 menjelang fourth quarter cuman ya kekejar lagi sama Cowboys sampai tiga kali consecutive touchdown jadi udah mulai kekejar apa yang salah dengan Cowboys yang pasti yang kalau kita lihat ya defense ya defense defense jelas banget itu defense jelas banget dan padahal sebenarnya Baker pun juga gak terlalu banyak ya gak terlalu banyak coba-coba untuk passing time passing time ini cuma 30 pas passing time ini cuma 30 165 yards dua touchdown dan juga QB keduanya Browns ada Jarvis Landry yang score 10 touchdown dan ya overall sih Cowboys ada yang harus diperbaikin dari defense-nya terutama di rushing defense rushing defense mereka juga mereka pelau more than almost 50 yards untuk tiga pemain yang beda dari Kerim Han terus OBJ yang result in one touchdown sama yang pemain kayaknya ini third string running back ya Bill ya third string running back nya Cleveland Browns di Arnest Johnson di Arnest Johnson gue masih mencoba mempelajari itu jadi gue coba inget namanya dan offense kalau untuk offense Cowboys itu sebenarnya good in paper ya good in paper dan juga ya good in doang betul as a quarterback sebenarnya Dak Prescott juga gak yang seburuk yang orang kira juga sih gak jelek-jelek amat bagus gak jelek-jelek banget dan walaupun ya statnya ini gue tadi mana sih statnya 41 of 58 58 dan untuk 502 yards jadi bagus bagus cuman mungkin agak misleading karena statnya tuh muncul dari dia ngajar ketertinggalan jadi mungkin dianggapnya sebagai kayak garbage time stats garbage time stats ya offense bukan the biggest issue sih mungkin karena cedilanya beberapa bagian dari offensive line mereka terutama di right tackle juga mereka ganti-ganti gitu dan juga beberapa kali center mereka juga harus gonta-ganti juga jadi offense bukan masalah tapi defense adalah masalah dari Cowboys iya gue boleh nambahin sedikit gak boleh 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 kan ada ini ya jadi defense Cowboys ini baru aja memacahkan franchise record nih jadi mereka allowing 307 rushing yard itu record franchise mereka itu bukan ini allowing ya allowing iya allowing 307 rushing yard 307 rushing yard ya berarti memang ada something wrong di defense si Eagles si Cowboys ini dan gue mau nambah sedikit buat berarti ya Stefanski gue mau kasih kudos dulu lah mungkin Fadil Ohayo bisa nambahin bisa nambahin dalam hal ini jadi Stefanski bener-bener tau kelemahannya si Cowboys dia terus ya memanfaatkan yaudahlah daripada apa daripada macam-macam mending kita coba aja main running game dengan Nick Chap Karim Hamdan dengan first string running back yang kita gak tau siapa dan berhasil gitu nah mungkin Fadil bisa nambahin sih kalau masalah Kevin Stefanski sorry gue nambahin dikit tadi yang kata Noha tadi Cowboys on defense they are the second worst rushing defense in NFL second worst worst yang paling jelek siapa rush defense iya deh lanjut deh nah next ini nanti Cowboys mencoba bounce back tuh kan Cowboys nih kalau misalnya next week masih kalah lawan Giants wah udah lu menyerah aja lu lawan Giants itu udah dikasih kayak free win udah kayak gratis menang gue gue cuman bilang ke fans Cowboys lu gak capek apa ngomong Widom Boys selama 25 tahun Brunton nah ini kalau Browns masih coba ini ya ini Browns ini ya apa titik 500 rekornya pertama kali sejak tahun 2000-an nih kalau nggak salah deal ya 2004 kalau nggak salah 2004 nih dia masih nyoba ningkatin lagi pas lawan Colts nih nah Colts kan defensenya lumayan kan sekarang nah kita lihat nih apalagi kan Colts tim nomor 1 power rankingnya Fadil Ohio nah kita lihat nih apakah apakah Indiana Colts kalau misalnya menang atau kalah bakal berubah di power rankingnya Fadil Ohio nih nah terakhir sebelum kita kedatangan bintang tamu ya gue baru keselah sekarang ntar kita ada bintang tamu ya ini kalau misalnya lu ikut di grup kita nih dia paling berisik ini fansnya ini tapi ntar aja ya nah terakhir ini yang tadi yang kemarin pagi ya kemarin pagi abis matchnya Patriots lawan Chiefs Packers lawan Falcon si menang Packers 30 bikin 3 receiving touchdown gimana deal menurut lo apakah Rodgers masih terbilang the goat sama fans Packers tapi orang lain bilang Rodgers is washed gitu kan cuman gimana bagaimana betul Rodgers musim ini sampai WI kembar musim ini memang mainnya bagus banget ya kelihatan kalau ada sesuatu yang berbeda gue gak tau apakah itu karena kayak kata orang-orang yang udah dipanas-panasin sama Packers ngedraft Jordan Love atau ya dia cuma ingin menjelaskan si Dr. Wrong kan banyak banget tuh hatersnya Rodgers yang bilang dia udah 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 washed lah washed yang paling kentara gue rasa memang sistem offense-nya ya mereka making effort running the ball dan kelihatan gitu ada trik-trik yang dilakukan oleh Matlab Slur untuk melakukan hal itu banyak banget formasi-formasi aneh dan gak jelas lu bayangin ada play dimana Rodgers ngelempar deep go dan dua receiver yang deket disitu dua-duanya pake nomor 30 gitu dua-duanya running back kan gak masuk akal jadi dia ada yang lempar sekali ke sideline yang tangkep di Aaron Jones kalau gak salah Aaron Jones atau Jamal Williams pokoknya satu diantara 3-3 sama 30 tuh dua-duanya lari rute go jauh deep kan lawak jadi memang Matlab Slur dan Rodgers lagi insing banget ya mereka sekarang bisa dibilang kalau production wise ya karena mungkin strength of schedule dan sebagainya mereka offense nomor satu di NFL gak ada tandingannya gitu mungkin karena tadi apa namanya T-Hawks lawan Dolphins lumayan diberhentiin dan gue rasa for whatever reason Mahomes mainnya agak hati-hati mulai season mulai panas sih cuma Rodgers udah 4 pertandingan panas terus panas terus iya sih wow nah ya ini saya MVP candidate lah early MVP candidate tahun ini oke nah Kak ini kan kalau misalnya gue highlight dikit juga ini Zedarius Smith bikin 3 sec ya gila 3 sec menurut lu Zedarius Smith masih terbilang underrated face rusher gak ya selama masih di disuspect sama penonton-penonton NFL ya pasti bakal underrated iya iya dan yang kayak kita waktu awal musim juga bilang kan Dio sec doesn't really matter but maybe pressure yang kita bisa hitung sebagainya ya gue penganut gue kan mungkin kan sekarang kan ada ya RB's running backs don't matter nah kalau gue bikin apa bikin bikin ajaran baru sec 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 means nothing if pressure is less gitu udah gue gitu sekarang jadi ya Zedarius Smith ya udah harus dianggup sebagai salah satu top face rusher di NFL bukan cuman NFC doang NFL on defense juga kemarin juga as impressive as it gets juga sih untuk Green Bay Packers mungkin beberapa kali mereka juga untuk defense lawan Falcons mereka kebobolan beberapa kali tapi mereka bisa limited on the big play mereka gak cuman kebobolan 16 poin yang satu top itu juga satu top gue anggap garbage time sih garbage time dan mereka bisa limited Matt Ryan jadi Matt Ryan juga gak passing sama sekali yang nge-score kan Todd Gurley semua kan ya Todd Gurley Todd Gurley semua dan on offense juga Green Bay ini lengkap lengkap banget dia udah quarterback ya lu tau lah quarterback running back juga mereka udah punya two-headed monster udah ada Aaron Jones udah ada Jamal Williams terus receivernya juga sekarang udah mulai ya udah mulai jeling lah udah mulai keliatan kebentuk receivernya siapa aja yang bakal diandali sama Rogers dan offensive line-nya gue berani bilang offensive line Packers musim ini adalah yang paling bagus karena mereka ya mereka pelaw least amount of pressure oh wow ini fakta baru ya jadi yang apa ketembus pressure dari defense-nya paling dikit ya di Liga ya iya cuman 15 pressure kalau gak salah 15 pressure dan itu ya peringkat pertama dan jawab jaraknya dengan peringkat dua itu jauh banget termasuk jauh jadi ya it's a complete tight catch di offense defense-nya mungkin coba untuk ditingkatin lagi tapi right now mereka juga adalah salah satu tim yang patut dia perhatiin di NFL tapi kalau gue lihat di stats juga sebenernya kan Zederyl Smith ini pressurnya cuman 8 tapi ya karena mungkin di awal-awal match juga kan dia ketahan banget kan ketahan banget gitu kan di match ini dia tiba-tiba meledak digasek gitu jadi mungkin buat next-next match dia mungkin kalau gue kan gue tetap menganut pressure itu ada segalanya buat press rusher gitu nah mungkin nanti Zederyl Smith di next match pressurnya naik lagi nah ini kan kalau dilihat kan juga sebenarnya rookie-nya Packer sama Falcons juga gak kelihatan tapi kalau menunggu Falcons gimana? kalau Falcons ini kalau menunggu gue sih memang udah ada harus something change jadi maksudnya ada yang bener-bener harus diubah entah itu mungkin dari Dan Quinn atau mungkin dari bahkan mungkin front office jadi memang udah bener-bener ada harus diganti udah ada something uang lah yang Falcons ini udah harus dilakuin maksudnya apalagi ini ya defense-nya Falcons itu bener-bener caur bisa dibilang caur banget bayangin coba lu bisa ngasih Roger bisa ngasih passing ke siapa ya waktu itu ya Robert Tonjan kalau gak salah Robert Tonjan dan itu dua dan itu bener-bener kosong gak ada defensifnya Falcons yang coverage dia itu kayak apa coba permainan Falcons itu ya awo tapi itu sedih sih kalau menurut gue sedih banget sih jadi dan apalagi kan Calvin Ridley nol poin Calvin Ridley ya lima kali di target Calvin Ridley nol dan poin fantasinya juga nol bener-bener nol 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 kayak ini ya kayak greedy 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 sekarang greedy gini aduh gimana ya sedih sedih sih bener-bener sedih sih ya mereka dependin sama yang pesakitan kayak gitu jadi emang menurut gue sih emang udah ada yang harus diubah ya entah itu mungkin juga Matt Kain juga perlu diganti atau mungkin dependin yang harus di di-revolve lagi skema skema pelatihannya entah mungkin front office-nya sebenernya kan front office-nya juga gak terlalu bagus lah dia beberapa tahun kaking tuh hasil draft mereka tuh banyak yang berkujuk kepada Bas lah bisa dibilang front office-nya si Calvin Sengisi jadi ya ya blow the lid lagi lah bener-bener ya cannot blow the lid when they don't have any kan iya mereka juga gak dinding sama sekali iya aduh makanya emang berarti Falcons tuh ini ya kemarin itu berarti udah tobat ya cuman terbaik aja kalah gitu masalahnya tobat aja kalah apalagi gak tobat nah itu dia makanya tobat aja kalah gak tobat aja blow the lid nah next week jangan kusul ya fans Falcons ya temen ya kita ngomong kenyataan mau gimana ya 0-4 bukan akhir dari segalanya iya cuman ya akhir di musim ini maksudnya eh buat eh Texans 0-4 maaf maaf apalagi apalagi tadi gue baru cek Texans itu ternyata payroll gajinya tertinggi di NFL sama gak punya first round traffic dari musim Allahuakbar aduh aduh dil gue mau nambahin dil gak punya first round sama gak punya second round pick buat tahun depan oh my god pahit pahit gue gue kalo misalkan ntar ada streaming NFL draft 2021 ntar gue paling baru bangun kayak jam 10 jam 11 ntar pas pick gue udah dateng aduh selamat adahlah buat Texans apalagi ini mungkin Okan bakal menawarkan jadi ketua ini ya patent ya Pak Guyuban Texans Indonesia kali ya patent ya nah bersabar aja ya jadi next week ini Falcons lawannya Panthers ya aduh kalo misalnya masih kalah udah lah Falcons gak ngerti gue kalo Packers Packers ini next week bye ya bye bye week ya nanti bye week kedua di musim ini setelah kemarin eh kemarin di bye week keempat karena itu juga covid-19 ya nah jadi itu kita udah bahas semua ini juga bintang tamu kita udah capstock buru kapan gue masuk kapan ini kan karena juga dia kan kalo misalnya dimention dikit langsung capstone what do you mean dot mp3 nah jadi yaudah kalo gitu kita bakal masukin bintang tamu kita tapi sebelum kita masukin kita nonton dulu pesan-pesan yang berikut ini ya ini dia bintang tamunya sudah datang balik lagi di match terakhir kita review di week 4 setelah 5 match tadi kita review nah ini terakhir spesial karena kita kedatangan bintang tamu yang kalo misalnya kita main langsung what do you mean itu kayak misalnya langsung rusak ya keyboardnya tiba-tiba ya ini ada Abdul fans fans tapi gue gue bukan gue punya fans ini dia maniak ini maniak egos nih halo 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 semua what's up apa kabar setelah menang lawan runner-up super bowl kemarin gimana ya mereka terpuruk banget pas lawan 14 narisa itu meningkatnya lebih drastis oke 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 nah cuman ini gue mau bacain statsnya dulu kemarin Carson Wentz yang lagi-lagi bikin interception kenapa nih Wentznya 193 pas hingga satu tasnya satu interception tapi Wentz bikin rushing tasnya lumayan nih terus ini defensenya bikin nah defensenya ini bikin dua interception temen kan QB lawannya Chris Mullins Nick Mullins eh kok Chris Mullins Nick Mullins sorry terus juga try-trary diganti sama siapa namanya si ini siapa CJ Bethart walaupun try-trary udah deket endzone cuman ya zonk try-trarynya nah terus juga defensenya tapi ini defensenya lumayan loh karena kalau gak salah Eagles itu salah satu tim yang pressure-nya lumayan tinggi ya kayak di NFL ya defensenya ya iya for ya untuk four weeks span sih termasuk tinggi juga sih nah iya karena kemarin tuh defensenya Eagles bikin satu dua tiga empat lima sec loh wow lima sec bagi untuk gue untuk gue feelingnya masih belum cukup seneng ya soalnya gimana ya mungkin dampak yang pertama itu dia kena draw dari Bengals itu karena mungkin adaptasinya dari Carson Wentz dan defensenya itu masih belum ada gimana kalau gue apa kalau gue membahas itu mungkin mungkin balik lagi ya ke Bengals itu kenapa dia draw mungkin karena WC itu belum ada kalau gak salah kalau gue bilang ya ada adaptasi gimana ke Bengals di off-face-nya di defense-nya karena mungkin di Bengals itu ada satu QB baru gitu fresh oke kalau 9ers gimana kalau menurut kalau 49ers itu ya mungkin tantangannya lumayan an ya menurut gue itu 49ers ya lumayan menantang sekali soalnya di titik terakhir ya gue bahasnya ya itu yang bet apa bet 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 kalau gue lihat detik-detik terakhirnya wah gila sih itu dia nge-pass-pass yaitu di detik-detik terakhir itu 5 menit detik terakhir itu eh 5 menit 5 menit terakhir itu gila banget itu passing-nya reception-nya itu gede banget gila ngeri ya ngeri banget itu itu udah wah ini kalau misalnya gym negarnya gak bisa lagi bisa-bisa dampak di betternya itu lumayan gede loh tapi terus terus untuk eagles-nya ini mungkin adaptasinya eagles ini mungkin makin meningkat soalnya kan ada John Hightower Boston Scott Richard Rogers gitu-gitu terus dia yang paling paling apa sih paling extraordinary receiver ini ini yang gue lihat-lihat ini mungkin wide receiver pegantinya di Johnson nih atau ini apa S1 Jeffrey siapa tuh Travis Full Game Travis Full Game oh iya kemarin dia bikin touch-nya deh receive-touch-nya oke 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 nah deal gimana deal kalau mau nonton deal ini apakah eagles menang karena memanfaatkan 49ers yang BPJS semua apa gimana deal menurut gue eagles made enough place ya by no means mainnya bagus gue ngerasa kayak went beberapa kali kayak gak melakukan passing secara cukup akurat kayak dia sering banget ngerempar low kebawah akhirnya miss kemudian tapi yang gue senengnya mereka tetep melakukan passing secara vertikal ya ada deep bomb yang touchdown ke full game itu dari deep passing terus kemudian beberapa kali juga meskipun gak on target tapi tetep dicoba itu yang gue seneng dari eagles kelihatan memang banyak problem dari timnya pressure selalu ada wins harus lari kiri kanan ya tapi gue rasa mereka made enough plays dan defense-nya juga sama ya on the other side minors juga pressure selalu ada artinya d-line-nya ya compete lah satu sama lain kayak malapan-malapan nge-pressure quarterback tapi ya itu tadi gue rasa eagles made enough plays unknown receivers dari mana-mana tapi dan wins juga termasuk gue rasa mainnya eretik gak konsisten tapi at the end of the day he came true lampar touchdown di pass dan gue rasa itu jadi pembeda oke nah oka dari 49ers ini kan kemarin George Kittel balik lagi dan gila ini George Kittel mungkin nih Abdul nonton George Kittel meledak gini deg-degan kali ya edul ya kemana George Kittel 15 kali nangkep ditargeti 15 kali semuanya nangkep 183 receiving yards gila emang satu touchdown tapi kalah gimana 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 kak dari lu kak oke kalau untuk Kittel ya kalau misalkan Kittel itu ya top 2 tight end in the league ya kalau Kelsey kan lebih bagus mungkin di passing roundnya sedangkan kalau Kittel lebih bisa block sama dia running aftercatch nya juga lebih bagus lebih fisikal gitu dan ya ini emang Nick Mullins nya aja yang gak bisa passing ball jauh ya kayaknya karena dia time nya 26 dan targetnya 15 ke Kittel jadi dia selalu dia gak pernah kayaknya bahkan dia mencoba target beberapa kali untuk passing ball jauh tapi dia gak dapet-dapet kayak gak connect overthrow terus itu juga gak dapet sama receiver yang gak connect yaudah jadi banyakan short pass short pass short pass cuman ya untuk Kittel ya memang dia adalah ya offense nya Niners offense nya Niners yang utamanya adalah di Joss Kittel dan kalau gue bilang sih salah satunya penyebabnya 49ers bisa kalah karena ada pick 6 kan ada pick 6 oh ya pick 6 ya pick 6 ada pick 6 itu juga yang jadi kayak salah satu yang bikin kehilangan momentum dari 49ers nya jadi udah coba drive down field tapi ternyata pick 6 terus habis itu mereka harus ngejar tinggalin lagi dengan ya squad yang udah bukan bukan salah satunya aja nih tapi dua-duanya udah BBCS nih ya dua-duanya udah begitu jadi gak usah gak usah menyangkal gitulah dulu jadi gue juga tau iya iya Philadelphia aja udah offensive line nya udah down to second string hampir semuanya hampir lima-limanya iya karena kan kemarin kan OLA Lane Johnson juga cedera ya dulu ya cedera dia cedera masih cedera dia masih waktu itu sempet ganti-ganti beberapa kali sih di rolling gitu sama Doug Peterson untuk right tackle nya jadi dia cuman main di 60% snap doang 60% snap doang dan dia di rolling beberapa kali sama beberapa backup nya kayak ada Matt Pryer ada yang makan main Jordan Mailata terus seperti itu yang healthy tuh cuman Jason Kelsey yaudah memang Eagles langsung banyak surrender pressure ya normal karena ya lawan 49ers yang mostly defense nya masih ada beberapa main yang intinya masih ada beberapa main inti dan mereka Eagles pun juga udah isinya second stringer semua udah backup jadi it's more about who lose the game daripada yang win the game jadi 49ers yang lose the game daripada Eagles yang win the game sih kalau mau watch gue oke oke no gimana kan kemarin juga Jalen Rager kan cedera ya ya betul tapi gimana betul dari kalau lo nonton game kemarin Eagles lawan 49ers apakah kaget atau ya karena ya 49ers cedera semuanya cedera atau gimana dari lo reaksi lo kalau gue sih gak expect untuk game ini itu bakal high point sebenarnya karena ya seperti yang udah kita tahu banyak sekali dari pemain-pemain mereka yang cedera ntar dari 49ers dan dari posisi wide receiver Eagles ini memang agak picky ya dengan Arson Jep gak ada Jalen Rager yang kita harapkan bakal menjadi sesuatu yang booming terkata juga cedera tapi untungnya ada John Hightower dia step untungnya dia step up dia kemarin itu ditarget 9 kali terus juga dapet resep ke 5 kali 39 receiving yang tidak baik untuk sekelas string second string third string dari wide receiver Eagles jadi sebenarnya ada positif negatif ada positif negatif dari negatif nya Eagles ini dengan adanya John Hightower yang bisa step up tapi di sisi lain ya memang masih menjadi PR dengan Carson Wentz dengan Carson Wentz bagus dengan dikelilingi dari timnya yang yang jelek maksudnya dengan tim-timat yang banyak yang terdekat kondisinya itu ya menurut gue sih kasihan di Carson Wentz nya aja dia harus pakai ini sendirian terus juga kalau gue mau ngasih sedikit hard rate juga di rookie 49ers oh Ayuk ya ya Baden Ayuk kemarin juga lumayan bagus dia mainnya dapet 38 yard catch and running touchdown juga terus juga Jevon Kinlaw ini dia tuh front fournya 49ers ini kan ya kalau tahun lalu dibilang salah satu yang terbaik ini lah salah satu yang terbaik front four liner dengan Adelik Bosa D4 De Forest Buckner yang udah pindah ke Colts tapi dengan De Forest Buckner cabut terus masuk ke Jevon Kinlaw ini dia malah bisa mengisi spot yang kosong dari De Forest Buckner ini gitu dengan dia ngasih quarterback pressure yang Carson White sampai harus sering keluar dari pocket untuk bisa menghindari pressure dari front fournya 49ers front fournya 49ers masih bagus lah menurut gue jadi ya 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 congratulations for Eagles lah dengan melawan 4 front seven yang cukup mengerikan bisa menang sih ya win is still win oke nah next week nih Dul tim lu bakal eh iya next week oh lawan tim gue oh battle of Pennsylvania 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 oke ya gue sih cuman bilang ya kalau TJ Watt nembus ya sabar ya ya iyalah cuman cuman Jalen Rager infonya cenderanya berapa lama sih lama gak sih Jalen Rager Dul kalau Jalen Rager itu gue liat dulu ya Jalen Rager itu gak terlalu lama sih dia tapi di kalau gue liat nih source-nya di ESPN itu dia dia gak ada gak ada cenderanya gitu oh mungkin gak ada timetable return-nya ya iya gak ada timetable return-nya masih nunggu ya nah cuman dulu terakhir dulu apakah Eagles bakal menang lagi NFC East yang aduh ini di PC apa ya gila deal eh guadul dulu guadul guadul sorry kalau bagi gue sih di Pennsylvania Rivals ini mungkin kayaknya gak ada kesempatan besar untuk bisa menang gitu soalnya kan udah gitu kan lawannya Steelers Steelers Facebook Steelers gitu belum lagi Big Ben the biggest return in this league in this league mungkin untuk NFC East itu berdampaknya lebih besar besar kayak gimana kita gak tahu tentang itu mungkin kayaknya Kabus bisa bisa ngelewatin gitu loh soalnya dia dampak di game game buat selanjutnya itu mungkin mereka itu bisa menang di tim gue itu di tim Eagles itu masih belum ada harapan soalnya kan masih ada draw 1 gitu oh iya draw 1 ya iya oke berarti jadi gimana chance-nya masih kan ya lu tahu kan tim yang gak punya nama itu Washington lagi caur iya lagi caur ah udah lah Cowboys lagi Allah Cowboys jadi gimana nih apakah Eagles masih chance kesempatan buat menang NFC East masih terbuka lebar gitu gimana terakhir quick aja kayak kata lo tadi mungkin chance untuk Eagles win this division division NFC East itu bertapaknya lebih besar gitu oke next week juga 49ers ini lawannya Dolphins gimana nih alas ya buat tim podcaster kita ya deal gimana deal 49ers Dolphins apakah Niners bisa bounce back gitu lawan Dolphins yang lagi agak agak hot ya gak hot juga masih naik turun naik turun juga apalagi rebuilding ring-tim gimana deal gue gak tau ya garap polo dijadualin balik kapan kalau udah balik ada chance tapi menurut gue sekarang mainnya belum rapi sih main mungkin soalnya gue seneng banget pas liat Dolphins lawan Seahawks kemarin tuh gue liat mainnya ada game plan yang terstruktur mereka juga execute dengan baik gitu manfaatin playmaker nya jadi gue seneng liat Dolphins main cuma balik lagi kalau ada Jimmy udah balik mungkin apa namanya Niners punya kesempatan menang yang lebih besar tapi kalau belum gue suka Dolphins kayaknya Dolphins bisa bisa still oke Nuh gimana quick aja dari lo Niners Dolphins siapa menang gue sih mau menambahin sedikit aja sih jadi yang dibilang Fadli juga udah hampir menjawab apa yang gue akan jawab gitu tapi kalau menurut gue sih ada tambahan jadi kalau menurut gue jadi close tight game lah jadi skornya tuh bakal tipis gitu jadi ya entah itu dari 49ers entah itu dari Dolphins marginnya itu bakal tipis entah itu ya mungkin 22 atau ya angka-angka segitu dan gue rasa gak bakal high scoring sih dengan memperhatikan dari bagaimana permainan Dolphins sama 49ers 4 game belakangan tipis tapi gak high scoring oke Kak gimana terakhir quick aja deh Niners Dolphins sama kayak mereka berdua bakal jadi ini bakal jadi defensive battle sih defensive battle ya terutama dengan Dolphins yang lagi ada momentum juga kemarin lawan VHawks juga mereka bisa help ya bisa compete lah lawan tim yang sekarang lagi 4-0 dan juga ya 49ers yang mungkin masih dilanda banyak berat dari QB playnya juga mereka masih berantakan kayak tadi juga Nick Mullins dua kali interception CJ that part not that better enough jadi it's a close game dan gue berani pilih Dolphins untuk ini oke jadi kayak gitu thank you banget yang udah nonton dan dengerin week 4 review thank you banget Abdul sebagai gue lagi-lagi gak bilang fans maniak Eagles semoga bisa masuk playoff dengan rekor yang kocak lagi ya kayak musim kemarin semoga aja kocak kocak banget tapi yang penting yang penting juara divisi udah pasti masuk playoff jadi udah itu aja buat hari ini thank you banget seperti biasa podcaster kita Fadil Ohio yang masih masih tidak percaya kali ya bronze bisa mengalahkan Cowboys dengan skornya sangat tinggi 49 38 gila dan juga Noha yang timnya masih 31 ya di NFC US masih ketat dan terakhir ini lagi-lagi tim yang sudah dipecat pelatihnya tapi gak punya first round sama second round draft pick tahun depan gajinya paling tinggi juga tapi dia happy tapi dia happy buat Oka thank you ya udah datang lagi dan dari gue yang kemarin timnya baik agar lawannya kena covid aduh jadi thank you banget dari gue sama wakilin NFC Indonesia thank you banget buat yang udah nonton di youtube jangan samain dengerin di spotify jangan lupa seperti biasa kalau youtube subscribe kita upload langsung update sama NFL di Indonesia dan jangan lupa di week ini nanti bakal ada zero buzz lagi buat fantasy bagi ini udah week 5 udah bye-bye ini udah banyak ini tim lu yang fantasy kalau misalnya gak siap sama bye week ya udah deh bye-bye 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 terakhir juga jangan lupa nanti weekend gue bakal rilis lagi American Football Online sorry kemarin gak gue upload karena ada keperluan jadi harus diselesaikan dulu jadi nanti di weekend gue bakal kasih sejarah tentang tim dari NFC tapi NFC-nya kan ada 4 nanti tungguin aja pas di weekend jadi thank you banget dan nonton thank you banget dan dengerin see you di episode weekly review minggu depan di week 5 ya daaah much love NFL fans Indonesia thank you thank you thank you oke terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast follow kami di Instagram dan Twitter at NFL Fans Indo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia sampai jumpa di podcast berikutnya Terima kasih Terima kasih